Konnichiwa minasan, selamat datang di video pembelajaran bahasa Jepang. Jugyo no Tema wa Aishatsu desu, hari ini kita akan belajar tentang Aishatsu. Apa itu Aishatsu? Ayo kita simak. Aishatsu adalah salam sapaan dalam bahasa Jepang. Seperti yang kita ketahui, dalam bahasa Indonesia, contoh salam sapaannya itu seperti Selamat pagi, selamat siang, apa kabar, dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Jepang pun ada berbagai macam salam sapaan. Pada umumnya, salam sapaan dibagi menjadi tiga kelompok. Yaitu, yang pertama, salam bertemu. Yang kedua, salam berpisah. Dan yang ketiga, salam lainnya. Sekarang, kita akan bahas salam yang pertama, yaitu salam bertemu. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu, diucapkan saat bertemu seseorang di pagi hari. Ohayou gozaimasu, merupakan salam sapaan bentuk formal atau sopan, bisa digunakan untuk menyapa guru atau orang yang lebih tua dari kita. Sedangkan bentuk casualnya atau informalnya adalah Ohayou, yang bisa kita gunakan atau kita ucapkan kepada seseorang yang sudah akrab dengan kita, seperti teman, atau rekan sebaya, atau seseorang yang lebih mudah dari kita. Rentang waktu yang digunakan untuk pengucapan Ohayou gozaimasu atau Ohayou, itu dari jam 5 pagi sampai jam 11. Pengucapan OU menjadi bunyi panjang O. Ayo, minasan, coba kita ucapkan bersama-sama. Ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu, ohayou, ohayou. Selanjutnya, selamat siang, konnichiwa. Rentang waktunya digunakan dari jam 11 sampai jam 5 sore. Konnichiwa, di ucapkan saat bertemu seseorang di siang hari atau sore hari. Berikutnya, selamat malam. Konbang wa. Rentang waktunya dari jam 5 sore sampai matahari terbit. Konbang wa, kita ucapkan saat bertemu seseorang di malam hari. Pengucapan huruf N dalam bahasa Jepang ada 3 macam. Yaitu, yang pertama, N dibaca N. Yang kedua, N dibaca M. Yang ketiga, N dibaca N. Contoh N dibaca N adalah konnichiwa. Contoh N dibaca M dan N dibaca N adalah tulisan konbanwa, tapi dibacanya kombangwa. Ayo, ucapkan bersama-sama minasan. Konnichiwa, konnichiwa. Konbangwa, konbangwa. Berikutnya, yang kedua, salam perpisahan. Selamat tidur, bahasa Jepangnya Oya Suminasai. Oya Suminasai di ucapkan ketika berpisah dengan seseorang menjelang akan tidur, dan ini merupakan salam sapaan bentuk sopan atau formal. Sedangkan bentuk casual atau informal, yaitu Oya Sumi. Ayo, kita ucapkan bersama-sama minasan. Oya Suminasai. Oya Suminasai. Oya Sumi. Oya Sumi. Sampai jumpa lagi, bahasa Jepangnya adalah Ja Mata. Ja Mata merupakan bentuk casual atau informal, sedangkan bentuk sopan atau formalnya adalah Dewa Mata. Jika seseorang mengucapkan Ja Mata, maka lawan bicaranya akan menjawab Mata Ne. Ayo, kita ucapkan bersama-sama. Ja Mata. Mata Ne. Sampai jumpa besok, bahasa Jepangnya adalah Mata Ashta. Pengucapan Ashta pada huruf I-nya dihilangkan menjadi Ashta. Ashta artinya besok. Ayo, kita ucapkan bersama-sama minasan. Ashta. Ashta. Sampai jumpa minggu depan, bahasa Jepangnya adalah Mata Raishu. Pengucapan U dibaca panjang. Raishu artinya minggu depan. Ayo, kita ucapkan minasan bersama-sama Mata Raishu. Mata Raishu. Selamat tinggal. Bahasa Jepangnya adalah Sayonara. Sayonara di ucapkan kepada seseorang untuk berpisah dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengucapan untuk O-U dibaca panjang menjadi O-U. Sayonara menjadi Sayonara. Sayonara. Ayo, kita ucapkan bersama-sama minasan. Sayonara. Sayonara. Salam yang ketiga, yaitu salam lainnya. Apa kabar? Dalam bahasa Jepang adalah O-GENKI DESUKA. O-GENKI DESUKA diucapkan ketika menanyakan kabar seseorang. Nah, cara menjawabnya ada dua jawaban. Jika kabarnya baik-baik saja, maka akan dijawab dengan Hai, GENKI DESU. Jika kabarnya kurang baik, maka bisa menggunakan jawaban Ye, GENKI DEWA ARIMASEN. Sudah lama tidak berjumpa ya? Bahasa Jepangnya adalah Ohi Shashiburi DESNE. Ohi Shashiburi DESNE diucapkan ketika sudah lama tidak berjumpa dan merupakan bentuk sopan atau formal. Sedangkan bentuk kasual atau informal, yaitu Hisashiburi. Ayo minasan, coba kita ucapkan bersama-sama. Ohi Shashiburi DESNE. Ohi Shashiburi DESNE. Terima kasih dalam bahasa Jepangnya adalah Arigato Gozaimasu. Diucapkan ketika berterima kasih kepada seseorang dan ini merupakan bentuk sopan atau formal. Sedangkan bentuk kasual atau informalnya adalah Arigato. Jika seseorang mengucapkan Arigato Gozaimasu, maka lawan bicara akan menjawab Do Itashimashite. Ayo kita ulangi bersama-sama minasan. Arigato Gozaimasu. Arigato Gozaimasu. Arigato. Arigato. Selamat makan, bahasa Jepangnya adalah Itadakimasu. Diucapkan ketika orang Jepang akan menyentap makanannya. Ketika selesai makan, orang Jepang akan mengucapkan Koji Shosama Deshta, yang artinya terima kasih atas hidangannya. Saya berangkat dalam bahasa Jepangnya adalah Ittikimasu. Ittikimasu diucapkan orang Jepang yang akan berpergian kepada orang yang ada di rumah. Nah, orang yang ada di rumah akan mengucapkan Selamat Jalan atau bahasa Jepangnya Itterasai. Itterasai diucapkan orang Jepang yang di rumah kepada orang yang berpergian. Nah, di sini saya sudah buatkan ilustrasinya ya, minasan. Jadi, di sini ada gambar Nopita dan juga ibu Nopita. Nah, ketika Nopita ini ingin pergi ke sekolah atau berangkat ke sekolah, maka Nopita akan mengucapkan Ittikimasu kepada ibunya. Nah, sang ibunya akan menjawab Itterasai. Ayo, coba kita ulangi bersama-sama, minasan. Ittikimasu, itterasai. Ittikimasu, itterasai. Saya pulang dalam bahasa Jepangnya adalah Tadaima. Tadaima diucapkan orang Jepang yang berpergian sampai di rumah. Nah, orang yang di rumah akan menjawab Selamat Datang Kembali atau Pulang yang dalam bahasa Jepangnya adalah Okairi Nasai. Oke, minasan, di sini saya sudah bikinkan gambar ilustrasinya ya. Di sini ada Nopita dan juga ibunya. Jadi, ketika Nopita sudah pulang dari sekolah sampai di rumah, Nopita akan menyebutkan Tadaima. Sedangkan, ibunya akan menjawab Okairi Nasai. Ayo, kita ucapkan bersama-sama, minasan. Tadaima Okairi Nasai. Tadaima Okairi Nasai. Maaf atau permisi. Nah, dalam bahasa Jepang ada dua pengucapan ya, minasan. Yang pertama di sini adalah Sumimasen. Sumimasen diucapkan ketika meminta maaf pada orang yang lebih tua dari kita. Sedangkan, Gomenasai diucapkan ketika meminta maaf kepada teman atau rekan sebaya atau yang lebih mudah dari kita. Semangat bahasa Jepangnya adalah Gambat Teh Kudasai. Gambat Teh Kudasai digunakan untuk memberikan dukungan kepada orang lain. Dan ini merupakan bentuk sopan atau formal. Sedangkan, bentuk casual atau informalnya adalah Gambat Teh. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran bahasa Jepang kita pada hari ini. Ja, minasan, kokomade oarimasu. Arigato gozaimasu. Terima kasih telah menonton!